Kita kembali meminatkan kemungkinan kemungkinan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat atau Ampera ini menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Timur Tengah Utara Dalam aksi demo ini Ampera menuntut agar sejumlah kasus seperti kerusakan lampu jalan yang memiliki biaya pemeliharaan setiap tahun segera diperbaiki karena sudah padam sekian tahun Selain itu Ampera juga menuntut Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara segera dicopot karena tidak mampu menangani kasus HPR yang menyerang ternak anjing milik warga serta virus ASF yang menyerang ternak babi Kami hari ini datang menagih janji yang pernah Pemri mewakili Ampera hari ini yang datang ke sini untuk menyampaikan masalah lampu jalan dimana pada waktu itu melalui Segda Timur Tengah Utara menyampaikan bahwa dalam waktu 3x24 jam lampu jalan akan diperbaiki tetapi dalam pemontauan kami melalui aliansi Ampera ini lampu jalan sepanjang km 9 tidak ada yang berfungsi kita sudah mengecek di lapangan dan ini kemudian kita mau mempertanyakan karena waktu itu juga pertemuan kami sama Pak Segda Pak Segda menyampaikan bahwa ada dana pemeliharannya tapi kenapa tidak pertanyaan kita adalah kenapa tidak melakukan yang namanya perbaikan lampu jalan anggarannya dimana kita mempertanyakan soal anggaran itu setelah berorasi di depan kantor Bupati TTU para mahasiswa kemudian masuk ke kantor Bupati untuk beraudiens dengan Bupati TTU namun karena sang Bupati tidak berada di tempat para mahasiswa akhirnya membubarkan diri dan menempelkan sejumlah poster di depan kantor Bupati TTU Lio Sekone, Kompas TV, Timur Tenggah Utara, Nusa Tenggara Timur kita berikan maka ingin kita berhubungan ketemu singgulah waruan selamat menikmati selamat menikmati